Intro Bertempat di Balai Ramayana, Kota Madiun, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun menggelar kegiatan Sarasehan dengan tema revitalisasi generasi milenial yang berkebangsaan dan multikultural. Acara Sarasehan ini diikuti oleh 35 orang lintas agama. Sarasehan ini digelar dengan tujuan menjaga toleransi dan hubungan antarumat beragama yang mampu merajut kebinekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya komunikasi dan silaturahmi dengan saling menjaga toleransi dan menjalin hubungan antarumat beragama dengan baik serta memahami dalam hidup berdampingan dengan umat beragama di Indonesia. Dalam kegiatan yang diselenggarakan ini juga tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu setiap peserta yang hadir dalam acara Sarasehan ini diwajibkan mengenakan masker mencuci tangan serta menjaga jarak dan wajib cek suhu tubuh sebelum mengikuti jalannya kegiatan Sarasehan tersebut. Dalam acara Sarasehan tersebut dihadiri oleh Kepala Kemenang Kota Madiun Ahmad Munir dan Alexius Dwi Widiatna selaku pembicara. Ahmad Munir mengatakan bahwa kegiatan Sarasehan ini merupakan revitalisasi generasi milenial. Anak muda di Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi baik itu di dalam hal pendidikan dalam hal ekonomi dan hal lainnya termasuk dalam hal penggunaan teknologi. Ahmad Munir juga menambahkan bahwa generasi milenial ini sangat rentan terkait dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh generasi tua. Maka dari itu perlu direvitalisasi mengajarkan kepada generasi muda tentang bagaimana mereka memahami nilai-nilai perjuangan dari orang tua dulu. Mata yang hari ini yang kita sampaikan adalah tentang republikanisasi generasi milenial dalam petangsaan dan politik bubuk. Jadi tadi saya sampaikan terkait dengan masalah karena sekarang ini kalau di saat ini kan memang eranya generasi milenial. Seperti ke penduduk Indonesia ini kan dihubungi oleh anak muda. Anak muda ini memang satu sisi memang luar biasa. Mereka punya potensi potensi dalam hal pendidikan dalam hal ekonomi dalam hal lain-lain termasuk juga dalam hal penggunaan teknologi. Mereka ini rentan rentan sekali terkait dengan masalah nilai-nilai yang pernah diwariskan oleh generasi-genasi tua. Manyak perlu direvitalisasi. Atau simang bagus tapi selain banyak perlu mereka ini bagaimana supaya mereka ini memahami tentang nilai-nilai perjuangan dari orang tua. Yang kedua, kita harus ingat bahwa Indonesia ini akan pada tahun 2024 ini kan akan menjadi Indonesia menyongsong Indonesia emas. Jadi anak-anak sekarang ini yang kotak-kotak beda milenial ini bagaimana akan menuju seratus tahun Indonesia Amerika ini. Inilah yang kita siapkan. Kalau mereka dibiarkan dengan teknologi yang ada tanpa mereka diberkali dengan pengetahuan, dengan agama, dengan tata kerama, dengan nilai-nilai yang positif, dengan kejujuran, mereka ini akan biasa. Maka perlulah ada revitalisasi generasi milenial. Ini yang diperkenalkan. Karena itu orang-orang tua juga harus memahami bahwa era milenial ini tidak bisa kita elakkan. Kita harus kita terima. Tapi bagaimana cara orang tua ini memberikan satu pendidikan, satu pengejauhan tahan kepada anak-anak sekarang ini. Tentu dengan bahasa sekarang. Ini yang perlu. Itu juga anak muda. Mereka disadarkan bahwa Indonesia ini terbangun bukan serta-merta seperti sekarang ini, tapi juga hasil perjuangan orang-orang tua dulu. Sehingga orang tua dan anak muda ini harus saling berkomunikasi yang positif. Alexius Dwi Widyatna mengatakan kegiatan sarasehan ini digelar untuk membangunkan para generasi milenial untuk merevitalisasi generasi milenial yang berkebangsaan dan multikultur. Mengajarkan bagaimana menghadapi hidup di tengah kemajemukan agama, kemajemukan bangsa, kemajemukan bahasa untuk menjadi seseorang pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Karena mau tidak mau, generasi milenial inilah yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin di negara ini. Ini generasi milenial harus melakukan revitalisasi karena rupa-rupanya generasi milenial ini terninabubukan oleh gadget, oleh digital, waktunya sekarang untuk merevitalisasi generasi milenial yang berkebangsaan dan multikultur. bagaimana menghayati hidupnya di tengah-tengah kemajemukan agama, kemajemukan bangsa, kemajemukan bahasa menjadi nanti calon-calon pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab. Karena mau tidak mau, generasi milenial ini nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini. Yaitu yang kita tuju, yang kita mau acara ini merevitalisasi generasi milenial. Tanggung jawab negara bangsa ini akan ada di pundak mereka. Acara yang sengaja digelar dengan mengambil tema revitalisasi generasi milenial yang berkebangsaan dan multikultural ini dimaksudkan agar para generasi muda kembali kepada fungsi yang sebenarnya, yakni menjadi agen perubahan dan sebagai penerus perjuangan para orang tua dulu, sehingga bisa melanjutkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kebinekaan bangsa Indonesia. Pemimpin kemudian dalam kesempatan ini sengaja diserahkan Sarasian dan nilai-nilai kembali dengan mengambil tema revitalisasi generasi milenial yang berkebangsaan dan multikultu. Dimaksudkan agar supaya bahwa para generasi muda sama generasi milenial ini bisa kembali kepada fungsi yang sebenarnya yaitu sebagai agen perubahan dan sebagai penerus perjuangan daripada para orang tua-orang tua yang dulu sehingga betul-betul bisa memperlanjutkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kebinekaan daripada bangsa Indonesia. Untuk kedepannya diharapkan generasi milenial ini bisa menjadi pemimpin bangsa yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila Undang-Undang 1945 NKRI dan Bineka Tunggal Ika. Dari Madiun, Kusnanto, Gerda TV. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!